Hai inilah desa Ciatar salah satu desa yang akan segera terus menjadi desa bebas narkoba atau kampung bebas narkoba di wilayah Kabupaten Subang desa ini merupakan desa wisata dengan berbagai lokasi wisata yang cukup menarik seperti hanya seri atar yang lebih terkenal dan desa ini menjadikan sebagai desa kampung bebas narkoba karena disini murni warganya tidak ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba maupun obat-obat terlarang sehingga Presubang menjadikan desa ini menjadi salah satu desa percontohan atau yang akan dikelombakan menjadi desa kampung bebas narkoba kedepannya diharapkan dengan adanya kampung bebas narkoba ini desa Ciatar tidak hanya sebagai daerah wisata yang cukup indah namun juga di dalamnya daerah yang bersih dari peredaran narkoba dan jenis obat-obatan terlain saat ini pihak Pores Subang dalam malamnya saat narkoba terus mematangkan persiapan untuk pembentukan kampung bebas narkoba ini di kawasan Ciatar yang nantinya setelah diresmikan di sini akan ada beberapa titik baik itu posko, posko pencegahan maupun posko konsultasi terkait narkoba dan juga ada beberapa pemasangan alat peraga bebas narkoba sehingga dengan adanya alat peraga tersebut jika di kemudian hari ada warga atau orang-orang luar yang yang akan masuk ke wilayah Ciatar bisa berpikir beberapa kali karena daerah ini merupakan daerah yang bebas dari peredaran narkoba sehingga diharapkan masyarakatnya juga ke depan bisa membantu untuk melakukan pencegahan narkoba di wilayah desa wisata Ciatar ini khususnya sehingga desa ini menjadi salah satu desa terbersih dari keadaan narkoba di kemudian hari dan seterusnya sehingga tidak hanya dikenal dengan wisatanya namun desa Ciatar juga dikenal dengan suasana yang sejuk dan kampung yang bebas dari peredaran barang haram yang bisa merosak generasi mudah 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 dengan adanya kampung bebas narkoba di desa Ciatar ini bisa menjadi contoh dan bisa menjadi motivasi untuk warganya agar tidak menyalah gunakan atau bisa mencegah hal-hal terkait peredaran narkoba di wilayah desa wisata Ciatar yang tidak hanya warga lokal yang ada disini namun warga luar maupun turis asing yang datang kesini juga tidak berani coba-coba untuk peredaran narkoba di wilayah Ciatar ini kan laporan langsung dari desa Ciatar Bersubang, Ahyanuddin melaporkan untuk beribun jauh terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati